Sejumlah sopir angkutan umum di Kabupaten Nganjuk mengeluhkan pelayanan ujikir Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk. Para sopir mengeluh pelayanan ujikir yang molor hingga berjam-jam. Molornya jam pelayanan ujikir di Sub Nganjuk membuat para sopir harus menunggu lama. Salah satunya diungkapkan Mulyadi, salah satu sopir angkutan umum dari Ngancar Kabupaten Kediri. Ia mengeluhkan jam pelayanan ujikir Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk yang kurang maksimal. Ia berharap dinas terkait dapat segera memperbaiki jam pelayanan ujikir yang molor ini agar tidak merugikan para sopir lainnya. Saya masuk jam 9. Jam 9 Pak iya? Iya. Bapak ini dari mana Pak? Dari Kediri, Lareng, Kelot, Timur. Terus harapannya Pak ini Pak? Iya, semudah-mudahan kedepannya bisa berubah lah. Dia akan dipercepat sedikit lah. Apa emang seperti ini Pak dari tahun ini? Dari Nganjuk? Iya. Sementara itu, Hendarto, PLT, UPT, PKB, Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk menjelaskan, molornya pelayanan ujikir ini disebabkan oleh kekurangan jumlah pegawai pelayanan ujikir. Selain itu, banyaknya agenda kegiatan dinas perhubungan juga menjadi salah satu faktor molornya jam pelayanan ujikir tersebut. Pihaknya menyebut, untuk saat ini jam pelayanan ujikir mulai dibuka pukul 9 pagi hingga pukul 11 siang. Halitanya itu sebenarnya pelayanan dimulai setengah habang. Karena dijeda dengan adanya apel pagi, kemudian mengimput data kendaraan, dan mengimput data kendaraan untuk didaftarkan, dan kemudian mengusun antrian. Jadi kalau seandainya pengimputan data belum selesai, kendaraan juga belum bisa masuk menunggu selesainya pendaftaran di aplikasi. Selain itu, Pak, kendalanya apa, Pak, sehingga pelayanan ini agak melalur dikit, Pak? Sebenarnya tidak mulai, hanya karena ada, bukan kendala ya, apa, sepertinya macam, ada diapel saja sudah setengah 8, kemudian selesainya jam 8. Jadi jam 8 ke tengah 9 itu ada waktu untuk mengimput dan daftar, kemudian proses untuk pengujian itu perlu waktu juga. Jadi paling, memang dimulai dari jam 8. Dan kendalanya ya itu tadi, kita perlu waktu untuk mengimput data dan mengisi antrian, mengimisi data dan daftaran tersebut. Selain faktor kekurangan tenaga ujikir, monornya pelayanan ujikir juga disebabkan oleh trouble input data online. Sementara dalam satu hari, Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk hanya dapat memproses sekitar 75 pengurus lengkap ujikir kendaraan saja setiap harinya.